Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa penyidik Baris Grimpolri tinggal mendengarkan keterangan pimpinan penoposan tren El Zaitun Panji Gumilang sebelum mengelar ekspor atau penetapan tersangka. Opsi jemput paksa bakal dilakukan polisi apabila Panji Gumilang kembali mangkir dalam pemeriksaan pada selasa 1 Agustus mendatang. Baris Grimpolri hampir rampung menyidik kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian dengan terlapor pimpinan Pondok Pesan tren El Zaitun Panji Gumilang. Polisi membutuhkan keterangan Panji Gumilang untuk mengetahui sejauh mana perbuatan yang dilakukan terlapor termasuk pemilaan Panji atas laporan-laporan yang masuk baik di Polda, Jawa Barat maupun di Baris Grimpolri. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Grimpolri Brigjen Pol Juhanda di Rahadu Jopuro menyebut total sebanyak 54 saksi diperiksa dalam proses penyidikan. Terdiri dari 38 saksi dan 16 keterangan ahli. Selain alat bukti hasil uji lapor dan fatwa MUI, Juhan Dadi juga mengungkap telah mengantongi satu berita acara interview Panji Gumilang selaku terlapor yakni pada saat panggilan klarifikasi pada Senin 3 Juli 2023. Panji Gumilang bisa saja dijemput paksa oleh penyidik jika mangkir panggilan pemeriksaan pada selasa 1 Agustus mendatang. Kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Kami panggil sebagai saksi untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi perbuatan ataupun yang dituduhkan oleh pelapor. Sampai saat ini kita sudah menerima 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang kemarin pengaduan ada di Polda Jabar lain sebagainya kita tarik semua LP maupun pengaduannya ke baris krim. Sebelumnya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mangkir dari jadwal pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis 27 Juli 2023. Kuasa hukum Panji M. Ali Syafudi membantah kliennya takut diperiksa oleh penyidik baris krim Pori. Panji Gumilang mengonfirmasi ketidakhadirannya dalam pemeriksaan lantaran sakit. Makanya kemarin saya agak sedikit apa itu? Biasanya enggak pernah ngantuk siang beberapa hari yang lalu, kok ngantuk? Sudah, mendeteksi diri saja, oh ini berarti lain daripada yang lain. Maka istirahat lebih awal. Biasanya saya jam 10 baru tidur, jam 8 tidur. Maka kita minta izin ke baris krim, tidak bisa datang karena terasa kurang enak. Nanti jawabnya juga enggak bagus. Nah, dikasih izin, pekan depan. Sementara itu, masa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu dan elemen masyarakat lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid keempat di sekitar gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Aksi berlangsung pada Sabtu kemarin. Para pengunjuk rasa menutup agar pimpinan Pondok Pes Panji Gumilang segera ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah laporan dugaan tindak pidana di pihak kepolisian. Tim Liputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10